Pemisau warga di Kabupaten Musi Rawas Utara memblokade jalan lintas Sumatera karena menolak adanya larangan pesta malam. Warga Desa Karanganyar Batu Gajah dan Kertasari memblokade jalan dengan membakar ban bekas. Akibatnya jalan lintas Sumatera sempat tertutup selama beberapa jam. Warga di Kabupaten Musi Rawas Utara memblokade jalan lintas Sumatera Desa Karanganyar Batu Gajah dan Desa Kertasari di Kabupaten Musi Rawas Utara, Senin 17 Mei 2021. Masa memblokade jalan lintas Sumatera dari pukul 6 sampai dengan pukul 9 malam. Penutupan jalan lintas Sumatera ini merupakan buntut dari diberlakukan Jalan Lintas Sumatera Desa Karanganyar Batu Gajah 2019 tentang larangan pesta malam di Kabupaten Musi Rawas Utara. Warga baru membuka blokade setelah Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Haji Devi Suhartoni dan Haji Ahmad Inayatullah bersama Dandim 0406 Letkol Infantri Erwin Syataupan dan Kabupaten Musi Rawas Utara Eko Sumaryanto datang ke lokasi dan bermediasi dengan warga. Dandim 0406 Letkol Infantri Erwin Syataupan menerangkan Blokade jalan lintas Sumatera yang dilakukan warga sangat tidak tepat dalam menyampaikan aspirasi karena tindakan tersebut mengganggu arus selalu lintas. Seharusnya warga menggunakan corong yang benar dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Erwin menegaskan apabila warga masih memblokade jalan maka personil Kodim 0406 akan diturunkan untuk menindak tegas dan menangkap warga yang melakukan aksi penutupan jalan lintas Sumatera tersebut. Pertama mulai dari Batu Gajah, Karanganyang. Dari jam berapa warga itu mulai mortal jalan itu? Lalu laporan dari Babi Gita mulai dari jam 6 sore sudah menutup jalan. Apa sebenarnya tuntutan masyarakat itu? Nah, intinya gini. Sudah ada perda yang menyebutkan tidak boleh melakukan festa malam. Kemudian Pak Bupati menegaskan itu lagi kepada seluruh kepala desa. Nah, rupanya hasil kesepakatan itu yang disampaikan itu tadi oleh Pak Bupati untuk mengingatkan perda itu rupanya disambut negatif sama kepala desa. Jadilah ketidakpuasan masyarakat dengan menutup jalan. Nah, permintaan mereka jalan dibuka setelah Bupati datang ataupun Bupati memberikan jawaban tentang masalah pelarangan atau festa malam itu. Maka itu aku memfasilitasi aku dengan Kapolres kemudian datang ke rumah Pak Bupati kebetulan Pak Wakil Bupati atau kita datanglah ke desa tarangannya bertemu dengan tokoh masyarakatnya bertemu dengan kepala desa dengan masyarakat yang ada di sana. Intinya Pak Bupati membuka kran untuk berdiskusi. Jadi pemerintah Kabupaten Muratara membuka jalan untuk berdiskusi besok nanti ini dilebat dari DPRD. Karena kita kaitannya dengan DPRD. Ya. Berarti sekarang aktivitas jalan sudah dibuka, sudah lancar? Sudah dibuka, sudah berjalan lancar. Cuman kita kaitannya dengan sama masyarakat, sama tokoh masyarakat di sana. Kalau kamu masih nutup jalan malam hari ini maka kami akan mengerakkan anggota seluruhnya kita tangkap. Tidak ada buka nutup-nutup jalan. Tidak boleh. Saluran demokrasi silakan untuk berdiskusi. Menyampaikan aspirasi silakan. Tidak dilarang. Tapi kalau ada nutup jalan nah itu tidak boleh. Karena tadi disaksikan oleh masyarakat ada mobil jenazah yang tidak banyak lewat. Kalau kami kepentingan kami betul tidak di atas kepentingan masyarakat maka tadi aku sempat marah dengan tokoh masyarakat di situ. Nah tolong ini nanti ini yang menaruh oleh wartawan. Siap, siap. Bahwa disini yang disampaikan oleh Pak Bupati ini bukan kehendak Bupati karena ini memang sudah aduh perda dan sudah diterbitkan dari tahun 2018. Banyak yang mempertegas bahwa ini lho aduh sudah perdanya untuk lah pesta malam ditanggapilah negatif dengan membakar jalan. Pasalkan pacar berdiskusi. Silakan datang ke kantor Bupati atau komisar dekat sampai kenapa keluhannya. Ada di carikan solusi. Jadi bukan dengan cara jalan. Kalau nutup jalan kan beritanya ke mana-mana. Sementara itu Bupati Musirawas Utara Haji Devi Suhartoni menyayangkan aksi yang dilakukan warganya tersebut. Karena dapat mencaring nama baik Kabupaten Musirawas Utara. Dikatakan Devi perda larangan pesta malam ini dibuat pertujuan untuk menciptakan wilayah kondusif di Kabupaten Musirawas Utara. Bupati Musirawas Utara Kalau kamu tidak mau ini memalukan Muratara Awak merek Muratara dan kamu juga merek Muratara Awak minta dulu Sampai yang menteriak terus kok Ya dia piano Kita dengar Berdua Perda larangan pesta malam ini pun telah berulang kali disosialisasi Pemkap Muratara kepada masyarakat Camat, Lura dan Kepala Desa Dari Musiraus Utara, Tim Lingdao Streaming melaporkan.